Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO F7 handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tetapi ketika kita menghapus kunci layar pada OPPO F7 maka semua data yang ada di memori internal handphone ini juga akan ikut terhapus kemudian untuk menghapus kunci layarnya cukup menggunakan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini aku menggunakan Windows 10 kemudian untuk toolnya aku menggunakan MTK Out Bypass Tool versi 25 dan langsung saja kita ekstrak file ini untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi untuk menjalankan tool ini kita tidak membutuhkan dongle dan juga kita tidak perlu membayar apapun tidak perlu aktifasi dan tidak perlu mengisi kredit langsung kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file MTK Out Bypass Tool V25.exe ini kita double klik saja sampai toolnya berjalan oke kita posisikan dulu untuk toolnya dan sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita matikan dulu handphonenya kita tekan dan tahan tombol power kemudian kita matikan handphone ini kita hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi mati atau off kemudian cara menghubungkannya adalah seperti ini jadi kita hubungkan handphone ini ke komputer sambil menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah bisa kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya sekarang kita fokus ke toolnya di bagian bawah tool ini ada banyak menu dan untuk menghapus kunci layar pada Oppo F7 kita bisa gunakan menu Factory Reset Meta disini ada 2 Factory Reset Meta ada Factory Reset Meta dan juga Factory Reset Meta 2 kita bisa gunakan salah satu saja kita coba untuk gunakan Factory Reset Meta dulu jika ternyata tidak bisa maka nanti kita gunakan Factory Reset Meta 2 oke kita klik untuk Factory Reset Meta sampai muncul keterangan waiting for MTK USB Device sekarang mari kita hubungkan handphone ini ke komputer tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca selanjutnya handphone akan masuk ke Meta Mode perhatikan di pojok kiri layar handphonenya akan muncul tulisan Meta Mode seperti ini kemudian layar handphone akan berubah menjadi warna hijau sampai disini bisa kita letakkan handphonenya jangan sampai terputus koneksi handphone ke komputer kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai dan cukup cepat saja prosesnya sudah selesai ya resetting user data sukses kemudian rebooting from Meta Mode juga sudah sukses handphone ini otomatis restart dan langsung masuk ke Recovery Mode perhatikan ada tulisan Recovery Mode kemudian handphone otomatis masuk ke Recovery Mode dan melakukan wiping data kita tunggu proses wipingnya kalau sudah selesai handphone akan restart lagi jadi setelah proses wiping tadi selesai handphone akan restart untuk selanjutnya handphone ini melakukan proses loading masuk ke tampilan selamat datang tugas kita sekarang hanya tinggal menunggu saja sampai proses loadingnya ini selesai kemudian yang perlu diperhatikan tadi sudah aku utarakan juga di awal video jika proses menghapus kunci layar pada Oppo F7 dengan metode seperti ini maka semua data yang ada di internal memory juga akan ikut terhapus tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang dan kita masih menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai untuk durasi loadingnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama paling lama hanya sekitar 1-2 menit saja kemudian handphone akan masuk ke tampilan halaman pilih bahasa seperti ini biasanya handphone Android yang mengalami kasus lupa kunci layar di dalamnya sudah terlogin akun Google dan akun Google ini nanti akan meminta verifikasi akun saat kita setup untuk mengantisipasi lupa akun Googlenya maka tidak perlu kita setup handphone ini langsung kita bypass saja caranya di halaman pilih bahasa kita pilih menu emergency call kemudian kita dial ke spesial kode bintang pagar 813 pagar dan perhatikan langsung bisa kita bypass setupnya untuk Oppo seri lama metode bypass FRP seperti ini masih bisa kita gunakan langsung saja pilih menu setup phone maka handphone langsung masuk ke tampilan menu kita bisa cek dulu ini adalah Oppo F7 sudah berhasil kita hapus kunci layarnya sekaligus kita bypass akun Google atau proteksi FRP-nya kemudian handphone ini otomatis default ke bahasa Inggris untuk merubahnya ke bahasa lain atau ke bahasa Indonesia bisa kita gunakan menu setelan atau pengaturan ini kemudian kita rubah saja untuk wilayahnya Indonesia dan juga bahasanya Indonesia sekarang handphone sudah berbahasa Indonesia lagi sudah selesai dan siap kita bikin notanya lumayan ya 200 ribu oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video selanjutnya